Yuk! Ya kita mulai dengan penyemprotan disinfektan Boleh muter dulu? Boleh muter? Boleh muter? Boleh muter? Shit, minum dulu Minum dulu Ini kita bener-bener belum pernah ketemu ya sebelumnya Belum, belum Belum pernah ketemu Belum pernah ketemu Bukan ya kayak ase ini Bukan ya kayak ase Tapi sebenernya kalo gue biaya jujur ya Ini bukan pertama kita ketemu sih kalo biaya jujur Kalo lu nger Lu pernah nyanyi di Kuskupan Agung Jakarta? Iya Bareng di Sia Jody Waktu lu cek sound Lu pernah bilang Mas tolong pindahin tas gua dong disitu Itu gua Gua lagi jadi director Gua lagi jadi director Lagi siapin kamera Mas, mas, mas Tas gua dong tolong geserin Mas! Mas! Itu disitu Tapi inget kan pernah kan? Iya, gua nyanyi di situ Nih nyanyi kan? Itu gua Dengan baju hitam dan rambut diket Itu gua Lu dimana sih? Di panggung atau di belakang? Lu lagi di stage nih Gua lagi nge-set kamera di kanan Lagi nge-set kamera di kanan Lagi nge-set kamera di kanan Terus lu mungkin mencari orang dengan kaos hitam terdekat kali ya Mas, mas, mas Tolong tas gua dong Tolong kayak gitu Gua ngambil apa waktu itu ya? Gak, gua juga gak tau Gua lupa Tapi itu kan jadi satu tahun yang lalu Gapak beneran Gapak beneran Gua pernah ketemu Glenn Samuel Masih sih gua sesongong itunya Mungkin lu kira gua itu sound engineernya Brizia Jody Karena di gondrong juga Oh, astaga Gua juga pas ke belakang lagi gua ke kamera-kamera kayak Oh iya mirip lagi gua sama si sound engineer Selamat datang semuanya Selamat datang semuanya Selamat pagi siang, sore, malam Baik lagi ke gazebo biru Hari ini kita ada acara yang belum ada namanya Ntar di edit sama Valen Dan hari ini kita kedatangan Seorang Igan besar Igan besar di industri musik Namanya Glenn Samuel Tersama gua dulu Hai, what's up everyone Mulai yang perkenalkan diri Halo, nama gua Glenn Samuel Mungkin sebagian dari kalian ada yang tau gua dari Idol Ada juga yang gak tau gua sama sekali Atau dulu yang tau gua dari Beatbox Nation Kalo anak-anak melakuk Youtube Tapi kembali lagi Kalo gak tau Glenn Samuel gak mungkin tau Biru Baru Siapakah Glenn Samuel Siapakah Glenn Samuel Gua adalah Anak muda yang Suka dan cita banget sama musik Gokil Anak muda yang jauh-jauh dari timur Datang ke Jakarta merantau Pengen ikut Idol Gak kesampean 7 kali nyoba Akhirnya percobaan gitu Oh iya 7 kali 7 kali 7 untuk nanti ya Oh iya Dari timur Timur mana nih? Timur Timur American Atau timur tengah mungkin Timur tengah Timur Indonesia Indonesia Yang adalah Yang adalah di Jayapura Papua Jayapura, Papua Berarti kita sama-sama orang timur Ya memang Oh beneran Disini bener Oh kita sama Ambon Tapi gua lahir-lahir gedenya di Jayapura Oh ya Di Jayapura tuh Iya Jadi lu ampe umur berapa di Jayapura Gua dari Di Jayapura dari gua lahir Ampe gue Lu lulus SMA Lulus SMA Cita-cita gua tertinggal di Jakarta itu Udah dari SD Udah dari SD Udah dari SD Jadi gua itu Jadi semenjak waktu itu Kayak Tapi di otak gua ada pertanyaan Dari SD Udah pengen ke Jakarta Nonton apa? Lu nonton apa pas SD Udah dari SD Jadi gua tuh dari SD tuh Gua udah pengen pindah ke Jakarta Karena gua nonton apa Gua emang suka nyanyi kan Dari TK Gua udah suka banget nyanyi Gua gak ngerti kan Tiba-tiba lu bisa suka nyanyi Dari TK tuh gimana ceritanya Tapi emang gua Karena keluarga gua Keluarga Ambon kali ya Menjunjung tinggi ilmu hitam Ilmu musik Ya jadi Jadi bener-bener dari situ Gua suka banget Tinta banget sama nyanyi gitu 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 Nah terus abis itu pas SD Gua nonton Indonesian Idol tuh Season 1 kan Dari situ tuh gua langsung ngomong Delon ya? Delon ya? Iya ngomong ke nyokap gue Kayak gua pengen banget ada di situ Ma Gimana ya menurut lo? 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 Coba coba praktekin Tapi pake bahasa lu waktu itu Coba 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 Iya apaan banget Kira-kira Kira-kira sih bisa ada Tidak ada di situ Kapa lu kelompat nih Ma ini Terus kata nyokap gua gini Kau stop mimpi Gitu Kata nyokap gua ya Lo bisa banget Gimana ya Kalo maluin keluarga gua Oh nyokap lu emang selatan ya? Selatan banget Kalo priu kan Kaga bisa ya gua Gitu 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 Terus Sejenak gua terfikirkan bahwa Sejenak ya Sejenak ya Sejenak Jadi gua langsung terfikirkan Kenapa Gua tidak membuka mulut-mulut itu Ui Jadi akhirnya dari situ Gua yang makin makin Gua tidak dipercaya Untuk menggapai cita-cita gua Semakin gua tertantang Untuk Pengen menggapai gitu Tadinya gua pengen ikut avi Tapi udah gaada Oh iya Idola cilik suaranya tuh Idola cilik tuh Lebih kayak idola licik sih Idola licik ya Gue tuh cita-cita gue bener-bener pure Gue pengen ikut Indonesian Idol karena gue pengen ngerasain karantina tuh gimana sih Tapi gue pengennya ikut ajang kompetisi Karena gue pengen ngerasain perjalanan prosesnya tuh gimana sih Karena waktu dulu kan idol-idol awal-awal kan Ada yang kayak di-shoot waktu karantina kayak gimana Nah kebagian gue di Idol tahun gue kan ada tuh Di-shoot dari karantinanya kayak gimana Tapi gini lu pengen merasakan karantina Berarti lu adalah orang yang kompetitif ya Kalo gue liat-liat ya Kalo kompetitif sih gue tidak terlalu Gue gak terlalu kompetitif sih Tapi gue tuh orang yang ini loh Pantang mundur, pantang menyerah, maju terus Pantang mundur? Iya Berarti lu orang yang suka dijatuhkan ya Jatuh terus Gue pengen yang kayak Coba yang bareng-bareng sambil ikut kompetisi Sambil belajar nyanyi Di dalam situ kayaknya lebih asik deh Ternyata Tapi jadinya membangun gitu Tapi lu merasa Skill lu dan Kayak intinya lu terpoles gak di Ajang Itu ajang itu Oh jelas Jelas ya? Engga Tapi lu pernah gak sih kicep nyanyi depan juri gitu? Pernah gak sih? Pernah lah Karena lu pasti kan kadang ada Kesalahan dalam diri lu sendiri gitu Yang juri mungkin gak sadar Tapi lu ngerasa kicep depan juri Pernah gak? Pernah pernah Waktu itu Gue Sebenernya setiap saat sih Kayak Setiap saat Setiap saat Jadi setiap gue mau naik panggung itu Pasti ada ketakutan dalam diri gue kan Karena Ini kompetisi Apalagi dari Dari audisi pertama Bener-bener yang kayak gue ngerasa Gue tidak terlalu kompetibel sama yang lain nih Udah gitu kan Pas Misalnya kita udah liat yang lain Dia nyanyi Terus abis itu Giliran kita yang mau nyanyi Pasti kan kayak Aduh yang gitu aja Nyanyi udah bagus Masih di complain sama juri Gue gimana ya Kayak gitu kan Tapi Bener-bener Gue serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Pada akhirnya Gue bisa In Jesus we trust In Jesus we trust In Jesus we trust Tapi siapa juri yang menurut lu paling intimidatif? Intimidatif? Hmm Yang membuat lu kayak Wah gue harus keren di depan dia nih Maaf banget Tapi inisialnya Bunda Maya Hahaha Bunda Ya dia Bun terimakasih bunda Kritik dari bunda sangat-sangat membangun untuk saya Pada saat itu bun Saya takut banget sama bunda Pada saat itu zumpah Hahaha Apa kritik yang membuat lu kayak Makin takut sama dia? Kenapa lu bisa takut banget sama Sebenernya Bunda kritiknya gak gimana-gimana sih Untuk gue pribadi ya Dia gak pernah ngkritik yang gimana-gimana Cuman Yang gue liat Sama yang lain tuh kayaknya pedes-pedes banget gitu Jadi disaat Disaat bunda kritik ke gue Kritik apapun itu Guenya yang baper gitu Oh Di dalam otak gue Aduh gue takut banget ya Mani orang ini kan Tapi ternyata Setelah dari ajong kompetisi Beliau tuh yang paling Yang paling supportive sih Sampai sekaliannya Salah satu yang paling supportive juga Karena dia bener-bener mungkin Punya anak-anak juga musisi semua kali ya Jadi dia tau Bagaimana harus nuntun anak-anak muda Buat Bisa Lebih survive lagi di industri musik sih Tadi lu sempet nyebutin kan Lu ada beberapa kali nyoba untuk masuk Indonesian Idol Nah Itu gimana tuh ceritanya Maksudnya Kenapa lu bisa Kok lu gak nyerah-nyerah gitu Maksudnya kayak Lu bisa kuat banget gitu Wah suaranya Lu parah banget pertanyaannya Lu gak nyerah-nyerah sih Iya Lu seru itu pujian loh Lu seru itu pujian Itu konsisten ya Itu musik lu Jadi sebenernya Sebenernya itu Karena apa Kepalang gue udah gak punya duit juga Di Jakarta Jadi gue harus Harus banget gitu Oh gitu ya Kalo gak ini gue gak hidup gitu ya Kalo gue gak hidup gitu ya Kalo gue gak hidup gitu ya Kalo gue udah kepalang Aduh gue udah ke Jakarta Jadi gini ceritanya Gimana gimana gitu Jadi Sudah suatu hari Hiduplah seorang anak muda Bisa dipercepat aja Tepat-tepat dipercepat ya Maaf Jadi Gue waktu itu kan Pengen banget ke Jakarta kan Untuk ikut kompetisi nih Waktu itu tahun 2014 Which is baru banget selesai Idol jamannya Noella Kalo lu pindah ke Jakarta Lu mesti antara lu kuliah Atau Sorry Hehehe 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 Gue gak dibolehin yang kayak Cuma sekedar pergi ke Jakarta Untuk ikut aja ke kompetisi Yang gak tau lolos atau enggaknya Baru gue pulang lagi Karena biaya dari Jayapura ke Jakarta tuh Bulat balik aja Itu kemarin 24 juta Lih kayak Gila Lu bayangin Itu bulat sekali PP loh Sekali PP Sekali PP Jadi makanya Orang tua gue bener-bener yang kayak Udah gitu kan gue tunggu dan besapi Keluarga yang Hehehe Tidak bahag kecukupan Hehehe Yang STD Bener-bener gue dari Hehehe Gue dari Jayapura itu Gue bener-bener ngumpulin duit sendiri Tapi mau ke Jakarta Untuk naik pesawat tuh Gue sisip-sisipin dari uang gue nyanyi Dari wedding-wedding Nyanyi di kafe-kafe Gitu kan Jadi Dari gue SMA Gue udah Kerja kayak gitu Mulung Hehehe Mulung Hehehe Gue Gapengen juga gue ke Jakarta Kalo gue kuliah Tapi Gue harus bayar mahal Juga kan repot Jadi gue tes beasiswa dulu Nah Kebetulan gue dapet tes beasiswa Potongan yang paling kecil Hehehe 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 Karena gue sempet ikut aja Sementara gue kuliah Kan gue ikut kompetisi tuh Hehehe Dan mulai extractor Jazz duet Dan segala macem Nah Semester ketiga Gue ikut Jazz duet Hehehe Yang Di dalam situ Juara satunya Yeshuanya Si Eklat Hmm Juara duanya itu si Eklat Sara Fajira Lati Juara duanya dia Nah gue juara ke 20 Oh 20 masih juara lah ya Papa 6 bulan gue kerja disitu Di depan Meja Terus Gue kayak ngerasa Kok Kerja kantoran gini-gini amal Gue kayaknya Gue gak bilang jadi disini Kayaknya deh Dan pada akhirnya Gue Ketemu Temen gue yang Ngerekomendasiin Yaudah ikut idol aja lagi Gitu kan ini ada idol baru Ada idol Season baru lagi nih Terus menurut gue Terus temen gue Gapapa iseng-iseng berhadiah aja Ikut yang jalur online Gue kirim video yang online Jadi gue gak ikut yang langsung awalnya Jadi kadang-kadang banyak yang bilang kayak gini nih Banyak orang-orang yang salah Salah pemikiran kalo Ah lu mah lolos lu di telepon Lu dipanggil Lu ada jalur khusus gitu kan katanya Sebenernya gak Kita semua tuh yang lolos-lolos Yang tanpa kita antri Itu tuh karena kita Submit video Jadi kita ikuti yang Online-online Audition Kita submit video Disinit kita terpilih Terus Kalau kita lolos Kita bakal dapat privilege Untuk tidak ngantri Tapi kita langsung ke Video booth yang di atas Akhirnya gue lolos nih Akhirnya gue lolos Dan ke juri artis Disitu juga gue Dapat urutan paling pertama Dapat urutan paling pertama Paling pagi, hari ketujuh gue ingat Hari ketujuh, day 7 Bareng sama temen-temen yang lain Kalau menurut, kalau gue Sorry, Tandor Jadi gue yang membuka lah Ibaratkan gue membuka hari itu untuk nyanyi di depan juri Nah, terus abis itu Takut kan gue Nah, disitu gue masuk ke dalam Dengan buka culun itu ya Dengan buka culun itu Salam-salam Ditanya nama siapa dan segala macem Terus abis itu Mana gue waktu itu Pakai selana sobek-sobek Bener-bener, aduh kacau banget Terus abis itu Disuruh nyanyi Oke, gue abis itu nyanyi, nyanyi lagu pertama Terus, sebenarnya Disitu juga kan gue nyanyi lagu pertama Lay Me Down Langsung ke situ Itu anjing baru juga apa Ini gimana nih anak kan Terus gue yang kayak Mereka masih berunding gitu Kira-kira gimana nih Terus masih kasih komentar kan Ini gini, ini lu, gini, lu, bagus Gini, gini, segala macem Masih ngasih komentar Tiba-tiba si Bungeng langsung Ngeluarin titanium tiketnya Buat gue Terus gue kayak Nah tadi udah lah gak ngapain lu Pakai banyak ngomong lagi Nih gue aja yang ngasih langsung kata dia Karena lu gak usah mikirin mereka lagi Pokoknya gue seneng banget sama gaya lu Apa Yang lu suka juga gue suka Katanya kita satu pemikiran banget Pokoknya lu jagoin gue Itu baseballnya itu Ah, baseball 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 Gue masih kurus banget Disumber banget Agak rapper banget Rapper-nya Nicky Minaj lah Di otak gue Gue gak ada tau lagu apaan-apaan aja Yang diselung ngerap Aduh, apaan ini Ajar gue bingung kan Mana gue udah kepala Pakai baju begini Diselung ngerap, bisa ngerap Enggak Enggak bisa sebenernya Tapi bisa-bisain aja kan Jadi gue sebenernya gak terlalu tau Banyak lagu rap sih Pada saat itu ya Cuman Yang di otak gue Pas gue lomba SMA Itu Ada satu lagu yang nyalang Tentol di kepala gue Itu lagu Nicky Minaj Super base Syukur gue apa Meskipun keselimpet dikit-dikit Kalau bisa potong-potong ya Gue sentuh Kalau nampusit Emang semua orang pake baju baseball Akan bisa ngerap gitu Itu dia Di dalam otak gue juga Tapi Syukur disitu gue sempet Disoba berapa lah ya Yang lain tuh Langsung Kayak marah gitu kan Ya kita kan belum komentar Belum apa Kok lu udah ngasih aja gitu kan Terus habis itu gue yang kayak Anjir, ini beneran nih Kayak kita langsung lolos kan Pasti gitu kan Jadi pas gue dikasih tiket Masih di debat gitu Mena Masih, masih di debat Masih di debat Katanya kita pas gue udah mau keluar Gue udah terima kasih Terus mereka ngomong kayak Tapi Lu jangan nganggep Titanium Ticket itu tuh Untuk sebagai Kita nih bilang no ya Kita nih semua yes loh Tapi udah dikasih sama Unge itu dua Jadi lu dapet Titanium Ticket Plus 4 yes dari kita semua Gue tambah Tambah kaget Gue kan Ini ngapain kalau 4 yes kan Lu gak perlu pake Titanium Ticket Kayak sayang gitu Lu mending buat yang lain Pas tuh Pas Jadi sebenarnya Kejadian sebenarnya adalah Disitu kan kalau kita nonton kan Komentar dikit-gigit langsung dapet Berarti kejadian sebenarnya adalah Lu nyanyi dari awal Iya Debat Disuruh nge-rap Debat Masih debat lagi Buat Banyak yang terjadi di dalam situ Tapi bener-bener kayak Untuk mempersikat waktu kan di cut kan Ada yang sampai 20-30 menit Di dalam situ Kalau Ibadah dulu Gue sih lebih kayak Tiga kali ngerangnya Bersi yang Balai jenuh bisa di dalam Lu hitung aja Gitu kan Tanya pas mereka debat Apa lu berdiri doang Sambil Apa sih Akur banget lah Masa Disaat itu gue mikir kayak Waduh Ternyata ini tuh Yang Regina Mike Judika Kalau audisi tuh kayak gini Kayak orang udik gitu Gimana sih Oh berarti lebih Melihat Sekitar Mendengarkan mereka berdebat ya Karena gue bener-bener Lu bayangin Lu udah mencita-citakan Hal ini tuh dari lu HD Terus lu dapet nih Dapet kesempatan itu Gimana lu gak ngerasa Ini Kayak gini Oh gini Mas Regina debatnya Gini-gini Kayak orang memeguk Lighting gue Jadi Aduh gila sih Gila-gila Kalau ingat-ingat lagi Kayak Gak pengen balik Gue mau narik nih Mau narik kembar Berarti kan lu tadinya Lu mau milih Untuk cuti kuliah Untuk mengejar mimpil Lu merasa itu Lu akan menyesal gak Lu mundur Enggak Gak sama sekali Jadi Desisi yang udah gue ambil itu Apapun desisi yang udah gue ambil itu Gue udah pikirin Semantang-mantangnya Kemarin ya ya Udah gue pikirin kemarin ya Baru banget tadi Tapi gue Gue tipe orang yang Gue akan mencoba Untuk Membalanskan Antara Cita-cita gue Sama pendidikan gue Karena bener-bener Pendidikan gue itu kan Ada titipan dari orang tua gue Jadi gue gak pengen Kayak Gue udah Ibaratkan gue kuliah nih Terus gue Pengen dapet apa yang gue mau Gila gue udah dapet apa yang gue mau Kuliah gue tinggalin lagi nih Karena gue udah kasih-kasih Karena menyanyi Karena meskipun gue udah jalan 6 tahun lebih ini Gue masih di kampus itu Tapi gue Selama gue belum di DO Gue tetep Gue tetep ini Tetep akan terus ini Akan terus Akan terus Coba untuk untuk lulus Tapi puji Tuhan gue udah selesai seminar Gue tinggal skripsi Jadi doa aja di sebelah selesai Amin Tapi lo misalnya Emang gak mau fans-fans lo dateng? Aduh Gue malu banget Gue malu PKK gue dicek Aku dateng dalam keadaan Pengen banget Kayak ngeliat Gue tuh pake Slempang kum laut Gitu ya kan Dengan jas gitu kan Dengan jas Aduh Tiba-tiba dateng ngeliat gue begini Ngisep di pojokan Yang penting lulus Yang penting lulus lah Lulus Kan lulus Indonesian Idol udah Lulus kuliah Amal lulus jari mantu kamu pak Amal lulus jari mantu kamu pak Amal lulus jari mantu Aman banget Amal banget Ini udah mulai monitor patri di otak gue nih Ketawa ini Jadi lo sebelum ikut Idol yang menegangkan itu Lo pernah ikut jazz duetnya na TV Ya pokoknya X Factor Banyak ajang kompetisi nyanyi yang lo Pernah nonton Kayak Saat 2014 Sampai Dramix Nggak Kecuali Dramix deh Kayaknya Sama pokoknya Dan duet Akademi Dan lain-lainnya Jadi dari tahun 2014 2014 awal sampai 2019 Ajang kompetisi nyanyi pop apapun itu Gue udah pernah ikutin Gitu Gue udah ikutin Dan lo terkenal sebagai Dan gue sebagai Yang gagal Terus Lu spesialis untuk tidak juara Gitu Karena tujuan lo kan kakak Tina Gue ketol banget Kenapa sih Gue ketolnya tuh bukan pengen jadi arts Gue pengen tau kehidupan di dalam kakak Tina Terus Kenapa Gue pengen Kalau gue sukses Itu ada ceritanya Gue tuh kenapa Bisa ada di situ Bisa ada di posisi gue saat ini Maka lo merasa Lo bisa mengalahkannya mana di situ Jujur? Jujur Nggak Gue gak pernah punya pemikiran seperti itu Gue gak pernah punya pemikiran Kalau gue bisa kalahin Semuanya Tapi gue punya pemikiran Lo semua bakalan keluar Kalau ngalahin sih enggak Tapi keluar iya Lu makin nyakinkan Lu makin nyakinkan belakang Boil gue Ternyata gue yang cabut Enggak Gue bercanda Itu semua bercanda guys Beneran Jadi Di situ Gue sebenarnya di dalam situ Gue terkenal sebagai orang yang jadi tim Hore Bener-bener Gue tuh gak nganggep Ajang Kompetisi itu sebagai beban Untuk gue Karena dari awal gue udah taruh Setiap kompetisi ya Gue taruh ekspetasi gue yang paling rendah Karena gue gak mau Karena Di saat lu taruh ekspetasi lu terlalu tinggi Di saat lu gagal Pasti lu Kesel dong Kecewa Kenapa sih gue bisa gagal kayak gitu Kenapa sih gue Gue tanggung banget Kayak gitu Ini gini gini Tapi lu pernah gak sih Pas lu keluar Lu kayak mikir Kayak Oke gue disininya nih Yang gue kala nih Ketika lu nanggang lagi Oh iya Karena gue Gue tipe orang yang Ada evaluasi Banyak-banyak Gue tipe orang yang selalu Gue mau nge-evaluasi kehidupan gue Jadi misalkan apa yang gue udah lakukan sebelumnya Gue cek lagi nih Kayak Oh gue salahnya disini Oke gue coba bikin Diselanjutnya gue jangan sampe Kayak gitu lagi Kayak gitu Jadi Karena gue percaya bahwa manusia itu adalah Makhluk yang Berproses Jadi disaat lu tau kesalahan Dimana lu perbaiki Lu pasti bisa jadi pribadi Yang lebih baik di kehidupannya Keren Kalo itu gue bingung nanya Evaluasi terbesar lu Apa evaluasi terbesar lu Dalam ini Gitu kan Iya Sebenarnya banyak banget sih Evaluasi terbesar dalam hidup gue Tapi Puji Tuhan Sampai saat ini Gue dikasih berkat sama Tuhan Untuk Hidup gue selalu berproses Naik Jadi Puji Tuhan banget ya Gue sih Gue tidak mau mendoakan Jangan apa amin-amin Tapi gue belum pernah merasakan Yang namanya Kayak Ibarat kan ada hidup kan Yang gini Nah gue bener-bener yang dari titik Toler-redak banget Jadi Bener-bener gue dari keluarga yang Yang tadi gue bilang Jadi gue bukan keluarga yang Istidi Istidi Indonesia Bener-bener yang Yang Sebenarnya kalo mau bilang Tidak mampu juga Enggak Gak mampu juga sih Sebenarnya yang standar-standar aja Tapi Dari dulu tuh gue Naik gini Oh naik banget Gini gini ya Pelan-pelan Pelan-pelan banget Tapi Puji Tuhan Luar kasih Selalu ada aja Tiap waktu Jadi ada Tuhan selalu ada Tiap waktu ya Beribadilah kalian semua Cheers man Kalau gitu Kalau lu Kalau lu Merasa Hidup menaik terus Kalau gitu Apa pencapaian tertinggi Yang lu bersyukur banget nih Kalau gak ada ini Kayaknya gue Wagum Terting point Ya terting point Terting point Pencapaian tertinggi gue Adalah Menurut gue Sampai saat ini Di saat gue bisa Membantu orang tua gue Pas kapan tua berarti Pas di momen Baru-baru ini Di momen gue setelah dari idol Karena ibaratkan gue setelah dari idol Gue kayak ngerasa gue Nginjak umur Dan area mature Jadi bener-bener disitu Gue udah yang Sudah kerja sendiri Ibaratkan gue udah punya Gue udah bisa Bukan cuma membiayai hidup gue sendiri Tapi gue udah bisa Membiayai adek gue Gue udah bisa Ngebantu nyokap gue Gitu kan Karena dulu kan ibaratkan Lu anak cowok nih Anak paling besar cowok di keluarga lu Terus dari dulu Lu masih begini Terus sama orang tua lu Di saat lu udah bisa Ngasih orang tua lu Meskipun sedikit Pasti lu ada rasa apa enggak kan Kalau menurut gue rasa apa enggak Gue adalah disitu Di saat gue udah bisa Bantu keluarga gue Bukan menjadikan gue pribadi Yang sombong Tapi menjadikan gue pribadi Yang gak biar tanggung jawab Lu kan bukan sombong Tapi pribadi Yang ibaratkan bisa Jadi Endalan Ya kayak tulang punggung kedua Jadi tadi Aduh Sudah gue masih pengen Banyak tahu tentang karantina Sebenarnya Gak ada di jelasin tadi Gak ada di jelasin Di belokin semua di belokin Hal-hal yang kita gak tahu nih Sebenarnya itu ada Apa Pernyataan Marijola suka ngupil Aduh Dikit-dikit aja Guys Atau apa yang lu suka Hal-hal yang lu lakukan Di karantina Oh Jadi lu tahu gak sih Guys Jadi kalau kita tuh pernah ya Jadi dalam situ kan Gak boleh bawa HP kan Gak boleh bawa HP nih Tapi ada beberapa dari kita Di dalam karantina itu Yang ketahuan bawa HP Dan kita semua dihukum Kayaknya udah bukan Kalau gue Bocorin ini juga Kayaknya gak apa-apa Dari muka umum Jadi waktu itu tuh Gara-gara Berisi ajori dan marion jolak Bawa handphone Dan ketahuan Kita semua dihukum Guys Jadi Nyanyi mulu Tumpah lu kayak Bang Ipul Nyanyi mulu Kayak Bang Ipul Gak jadi deh Jadi 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 kita di waktu itu dihukumnya Yang cowok itu Jinjit Dari lantai 1 Sampai Lantai tiga karantina Itu kita yang kira di hotel kan Jadi bener-bener dari lantai 1 Naik liftnya Sampai di atas Kita tuh harus jinjit Yang cowok Dan yang ceweknya tuh Bener-bener harus jongkok Jalan jokok Naik tangga jalan jokok Bukan naik tangga sih Maksudnya naik lift Tapi harus jalan dari Masa atau masalah Karantina Indonesia Naga tuh mediter sih Iya iya Gue bingung Karena kita juga merasakan apa Kita merasakan gitu Oh iya Kita dulu di karantina juga Karantina apa? Pas kibirat Oh kaya gitu juga Kaya gitu juga Jalan jinjit Ga naik lift Jalan jinjit sama jalan jokok Iya jalan jinjit Jalan jinjit Ngan nyongkok Nah dulu kita di rumah tuh push up Tapi di kepal Di aspal Aduh Nah itu kaya gitu Makanya kenapa Iya dong Emang gue juga yang Terus mana? Mereka semua karantina gitu Jadi Iya dihukumnya gitu Jadi Pokoknya karena mereka bawa handphone Harusnya kan gak boleh Karena bawa juga Gue bawa tapi gue dikumpulin dong Pernah belom video pola sama gue Oh iya iya Harusnya gue kena Berarti yang jago siapa? Gue Berarti yang jago gue dong Harus piter-piter nyelip Dan lo tau gak gue nyelipinnya dimana? Gue nyelipinnya di platform dong Lo tau pelakon kalo diginiin Gitu kan ada tuh di ujung-ujungnya Nah disitu Temen gue lebih absurd lagi Nyembunyikan handphone Gimana Dari dalam plastik diikat Dan ditaro langsung dicemplungin Lo tau yang Toilet yang Di flash Nah di bawah situ Dimasukin Oh di per pelakon yang lakang itu ya? Iya sumpah Udah kayak prison break Anjir Parah banget Emang kenapa? Kenapa gak boleh buka hape? Gak boleh buka handphone Karena kan ibaratnya Kita di karantina Waktu itu kan belum tayang Acaranya Kita gak boleh kayak ngasih tau Kita lagi di karantina nih Atau kita gak boleh kasih tau Kita udah lolos Sampai babak sekian nih Gitu-gitu Dan gue kalo disana Kena pecahkan sama gue ya? Tapi lo tau gak sih? Tahun ini idol tuh pecah banget Tapi menurut gue Pecah banget tuh tahun kita sih Gitu gila-gila aja Menurut gue karena Orang lagi kangen-kangennya sama idol Tiba-tiba idol ada lagi Itu luar respetasi sih Dan kita setiap Sabtu tuh Ada namanya meet and greet Di setiap mall Di Jakarta Setiap Sabtu Berarti lo senyum tuh ya? Wah gila itu tuh Gue pernah mengalamin Yang sampe orang tuh nyakar-nyakar Yang nak cakar disini Ampe pulang luka-luka Gue pernah yang kayak Orang yang Kak terakhir kan minta foto Abis dia minta foto Dia dicipok gue Tiba-tiba nyakar Gitu gue langsung kayak Eh! Lagi! Gitu kan Jadi makanya gue langsung Yang kayak Aduh Pengen lagi gitu Ngerasa dipuja-puja sih Gue bukan merasa kayak dipuja-puja sih Cuman menurut gue Suasana hype-nya itu Kerasa banget Karena Kita tuh bener-bener yang sampe Ada Ada Setiap hari Sabtunya Kayak gitu Jadi temen-temen yang Yang waktu itu sempet dateng Tau lah gitu gimana Serame itu orang-orangnya Dan seantesiasi itu Dan gue Dan gue bersyukur banget sih Kayak gue dikasih Sama Tuhan pengalaman Di Idol 10 Karena Itu Pecah banget Gila Itu kayak Idol 1 Sumpah Sepecah itu Sepecah Idol 1 Nah tapi sebenernya Perjuangan lebih terberatnya lagi Setelah dari kompetisi Jadi gimana Kita harus mempertahankan Apa yang kita udah dapat di kompetisi Ibaratkan Lo harus bisa Lebih upgrade diri lo lagi Karena lo udah bersaingnya Bukan cuman anak 12 orang ini lagi Lo bersaingnya sekarang Sama artis besar gitu kan Gimana lo harus Harus jaga nih fanbase lo Supaya mereka Supaya mereka juga merasa Tidak dijauhi oleh lo Dan tidak merasa Apa namanya Ini orang yang gue Didolakan Kok dia gak aktif lagi sih Kayak gitu-gitu Jadi itu sebenernya yang susah tuh Karena Maintain Setelah dari Ajang kompetisi Karena kita biasa kan Ada orang yang Karena udah ngerasa puas Gue udah kompetisi udah Udah cukup Terus gue udah keasihkan Sama gue off-endnya Jadi gue udah gak perlu lagi Yang namanya-namanya bikin konten Gue udah gak Gak perlu lagi untuk Bikin konten Untuk apa namanya Kayak cross Cross apa namanya Cross platform Iya cross platform Dan segala macemnya Kayak gitu-gitu Jadi Kalau menurut gue Yang susahnya tuh disitu sih Apa yang lo pikir Untuk melakuin Untuk memaintain gitu Yang lo bilang tadi Yang gue lakuin Sebenernya gue tuh Karena gue orangnya Ini ya Tim Hore ya Jadi gue tuh selalu menjaga Tim Hore Tim Hore Bener Tim Hore Jadi bener-bener gue tuh Yang Selalu menjaga Hubungan baik gue Dengan temen-temen Satu kompetisi gue Dan setiap orang Menurut gue Setiap orang yang gue temuin Adalah Orang-orang yang bisa membawa gue Untuk lebih Maju lagi ke depan Jadi gue Bener-bener yang Menjaga hubungan baik gue Dengan siapapun orang itu Mau dengan vendor Mau dengan Orang yang ngundang gue nyanyi Mau dengan temen-temen gue Dan segala macem Karena gue percaya Suatu saat nanti Yang bakal nuntun gue Untuk sampai di titik Tertinggi gue adalah Mereka-mereka ini Jadi waktu itu Balik lagi ke yang depan tadi Glenn pernah Kita undang ke acaranya Gereja Terus ke Mata Angu Jakarta Waktu itu Dan waktu itu Glenn Latihan sama temen-temen gue juga Waktu itu Di rumahnya David Ingat David Dan setelah itu Temen gue semua ngomong Wah gila sih Glenn Samuel Asli baik banget Masa lu bercanda lu Demi itu Oh my Tangan sempur buat transfer Sumpah dia baik banget Dia mau duduk di lantai Katanya kayak gitu Dia terus kenapa Mau duduk di lantai Eh kaya tapi Karena di otak orang Pada umumnya Seorang Idol tuh Pasti kayak Diva Atau gak kayak Wah dia seorang vokalis Gila sih Glenn Samuel Dia lucu Dia mau dateng pake grab Karena gue belum punya mobil Sebenernya gini Kadang-kadang orang mikir Menjadi artis Kadang-kadang orang mikir Harus begini Lu harus gitu Lu harus punya pria Untuk ngelakuin ini Lu harus punya pria Untuk ngelakuin itu Kalau gue sih seperti ini Kalau misalkan Di dalam gue bekerja Kalau gue lagi Nyanyi di atas panggung Apa yang gue Taruh di kontra Itu wajib ada Seperti misalkan Makanan Minguman Terus misalkan Apa namanya Barang-barang Segala mic Dan segala macem Teknis untuk gue Menghibur di atas panggung Itu harus ada Karena itu untuk Memperbagus Acara lu juga Gitu Tapi kalau Selain daripada itu Kayak misalkan Kayak yang tadi lo bilang Kayak pergi Naik grav Terus misalkan Disana gue harus Duduk di kursi raja Gak juga Gak juga Gak juga harus kayak gitu Jangan lupa Kalau kita juga manusia biasa Jadi santai aja Apalagi gue Bener-bener gue Orangnya santai Easy peasy banget Ini kita baru bertemu Dan dia sangat santai 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 aja Tapi Santai gak dalam hal Membuat music video Oh enggak Kalau itu enggak Kalau gue Kalau gue Dapat bocoran-bocoran nih Dari banyak suara Bukan dari Kezia ya Bukan dari Kezia Bukan dari Kezia Ketika itu Lagu Lagu gue Musik video gue Dan segala macem Yang berbau Karya gue Gue bener-bener orang yang Apa ya Tip orang yang Menjunjung tinggi Ehm Namanya Idealis gue Dan estetika gue Itu bener-bener Harus perfect sesuai Dengan apa yang gue mau Karena menurut gue Karya itu adalah Jejak digital lu Sampai lu tua Jadi Untuk musik video itu Sama musik video yang Sungguh cinta Itu juga Bener-bener gue Ikut rontangan Untuk Revisinya Dan segala macemnya Karena Gue pengen jadinya itu Sebagus yang gue mau Bener-bener Di OP nya itu gue yang Pilih Bener-bener juga Si Krimi Pandex Keren Terus abis itu Keren Ya kedua Kenapa nih Keren banget Ya Keren banget ya Nah jadi gitu Abis ini Abis ini Abis ini Abis ini Abis ini Abis ini Artinya dan segala macem Gue penasaran Gue dapet bisik-bisik Jadi apalagi Ini Hal yang special buat lo Ya ada Katanya ada Ya Ya bener Jadi itu ceritanya pengalaman pribadi gue Kenapa lo Kalau single yang kedua ini Sungguh cinta Sebenernya Kalau single yang pertama itu Kan gue ikut Untuk bikin Untuk ciptain lagunya Dan Single yang kedua ini Ini Bukan gue yang ciptain Oh gitu Tapi gue yang pilih lagunya Oh gitu ya Tapi Session yang terakhir yang jadi Apalagi keren banget sih Ya tadi gue baru lulusin Ya bener Ini akan keluar setelah tanggal 24 Jadi Lo boleh promosiin Silakan Oke Oh iya jadi Jadi Jangan lupa untuk dengerin Sungguh cinta By Glen Samuel Yang baru rilis Tanggal 24 Juli Jadi Buat temen-temen semua Jangan lupa untuk dengerin Di Spotify Jukes iTunes Atau Di Youtube Channel Kids Rekord Kids Rekord Denger dikit boleh gak sih? Boleh gak? Oke Jangan lupa untuk dengerin Sungguh cinta lagunya kayak gini Dengerin nih Aku cinta Sungguh 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 Aku Cinta Sedalam Dalamnya Rasa Apa Daya Tak mungkin Kita Bersama Wuuu Itu Bagu lagunya Ini namanya guys Bu Tapi Fun factnya Lagu pertama gue lagu update Lagu kedua gue slownya slow mampus Jadi Bener-bener yang kayak langsung gini Ini Lagu kedua lo tentang pengalaman pribadi lo gak? Kalau lagu kedua sebenernya Bukan tentang pengalaman pribadi Karena ini bener-bener lagu ini bukan gue yang tulis Tapi gue yang milih lagu ini Tapi kalau bisa disambung-sambungin sih bisa-bisa aja Bisa aja Bisa sih Kalau dipaksain bisa aja sih Kalau dipaksain Bisa digimikan semuanya Tapi gue gak tau ini boleh ditanyain atau gak ya Apakah ketika ekspasi itu berlaku? Oh iya jelas itu berlaku banget Itu berlaku banget Oke Berlaku Terbukti ya Awalnya gue juga meragukan itu Semua orang pasti meragukan hal itu Kira-kira itu tuh ajang Ajang untuk apa namanya Kayak bohong-bohongan Atau sekedar ini atau enggak Tapi setelah gue Ada di dalam situ Dan gue cek Itu bener-bener banget sih Dan itu transparan Dan itu transparan dalam situ Mungkin orang-orang yang di luar gak boleh tau Karena kan Fanbase sama fanbase pasti bakal berantem Tapi kita tuh di dalam tau Berarti ketika lu keluar tuh lu liat ya? Iya liat Gue liat Dan gue dapat dikasih tau juga Kita pasti dikasih tau Oke buat teman-teman semua Jangan lupa untuk menutup Glenn GLYN Kirim ke 9288 EH Eh 29288 Kam tak kosong Hahahaha Teneh 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 Highlight itu ya Ternyata bener bukan Vito so Rek spasi Lu ke AFI ya? Bukan Rek spasi Perimbun nanti Apaan? Apaan jumpa Keren ya Ternyata lu, oh lu B. Samuel nih Sepuluh gaya Glenn Samuel Jembolan Artku Coba kita buka ya Coba kita liat ya Kita liat ya, hype nih Apa sih Glenn Samuel? Setelah terhenti di babak top damen Itu pertama ya Glenn Samuel menjutkan karya bermusika dengan melilis sebuah single Hype beast banget sih Ini lu emang ga ya, lu atau emang lu disuruh Untuk menjadi seperti ini sih sebenernya Gua sih, gua yang pengen seperti itu Ini emang personal branding gua Gua pengen seperti itu, maksudnya emang sehari-hari gua juga Bajunya gitu yang Waduhuuu Kalau gua liat lu di internet lu emang Orang yang pake baju tuh lu Iya lu maksudnya gitu ya, yang bener-bener yang kayak Model-modelan R&B Drake gitu-gitu Ini, ini apa nih? Ini kan bajunya sama kan? Topi lagi Ini sama bajunya Kau di foto tadi Gimana geng? Bakal ada rencana collab ga sama biru baru? Wow Ayo dong, mah collab collab Ma, ayo aja Bawa gitar Nothing on you Apa? Nothing on you Bruno 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 Nggak tau ini gue Kita Nggak tau ini Iya Nggak tau ini Mereka Nggak tau ini Mereka Nggak tau ini Nggak tau ini selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih